Kapolres Kutai Timur, Chandra Hermawan mengatakan bahwa pihak kepolisian siap membantu dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif kepada seluruh masyarakat. Kegiatan kapasitas PANWASCAM untuk terkait penanganan pelanggaran di setiap kecamatan yang ada di Kutai Timur. Sekitar 18 kecamatan itu kita sudah mengajarkan mereka memberikan arahan terkait pelanggaran. Ada tiga pelanggaran, pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran administrasi itu bagi administrasi di tingkat kecamatan, kemudian kalau pelanggaran kode etik itu juga di tingkat kecamatan yang akan memberikan kepada Bawaksu dan Bawaksu akan meneruskan ke KPU. Para stakeholder dan forkopimda di Kutai Timur juga diharapkan membantu mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan informasi yang cepat dan terkoordinasi agar pilkada tahun ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Mela Balikpapan TV